Pemirsa Masuk Kampadang menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Nah, di kawasan base di Tangerang ada kedai makan yang menyajikan menu Minang otentik yang menggunakan olahan 16 jenis rempah. Seperti apa kenikmatannya? Berikut tiputan rekan Ayu Pratiwi berikut ini. Kedai Minang Udah, ini kan aku baca di depan tulisannya Kedai Minang. Makanan apa nih yang menarik? Pertama itu ada soto padang, ada ayam belado, dendeng belado. Kalau bedanya karena kita konsepnya itu kedai, jadi disini tuh udah set menu. Dan kita itu kedai Minang otentik. Jadi semuanya serba otentik karena semuanya resepnya, bahkan bahan-bahannya pun juga ada yang dari Minang langsung. Nah, pemirsa makanan khas Minang sudah lengkap di meja saya. Yang pertama ada ayam lado hijau, kemudian ada dendeng belado, dan juga ada soto padang. Wih, semuanya cakep-cakep. Jadi kita langsung cobain. Pertama kita akan cobain soto padang. Soto padang ini memang beneran beda. Jadi, kuah kaldu sapi murni dipadukan dengan 16 rempah yang salah satunya juga langsung dibawa lho dari Minang tanah. Ditambah juga disini ada potongan-potongan dendeng kering, pemirsa. Jadi pas dikunyah tuh kayak krenyes-krenyes. Wah, tapi gurihnya nampol abis. Nah, kita coba dendeng baladonya yuk. Empuk banget nih. Dagingnya bisa diginiin tuh. Kita langsung cobain. Lanjut ke ayam lado hijau, pemirsa. Sumpah ya, disini tuh gak pelit pete, pemirsa. Tuh, di semua hidangannya ada pete. Dan bener nih, pete ini menambah hidangannya makin gurih. Kita coba ayamnya dengan teknik makan kalinco. Di aduk-aduk pemirsa nih, kayak gini nih. Pemirsa on demand day. Ternyata masakan khas Minang ini jempol dua. Pokoknya semua makanan yang ada disini rasanya sangat otentik. Dan jika Anda penasaran, Anda bisa datang kesini. Ini ada di kawasan BSD Tanggerang Selatan. Buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Wah, kapan lagi bisa makan masakan khas Minang? Dari Pada Jawa Jawa Keminang, dari Tanggerang Selatan. Saya Ayu Pratwi dengan juru kamera, Irian Syahwah Yudi melaporkan. Sampai jumpa, daaah.